Hai Sobat Bola, Sore ini kami akan mengabarkan hasil pertandingan dan kelas emain terbaru Liga 1 2019 pada hari Rabu tanggal 27 November. Di pertandingan sore ini, dua tim tuan rumah berhasil meraih kemenangan. Kalteng Putra berhasil menang tipis 1-0 atas tira porsi Kabo. Goal tunggal Kalteng Putra dicetak oleh Pahabol di menit 80. Kemudian di pertandingan lainnya, Bayangkar FC berhasil menang tipis 1-0 atas arema FC. Goal tunggal The Guardian dicetak oleh Adam Alis di menit 39. Atas hasil tersebut, Bayangkar FC berhasil merangsek naik ke posisi 7. Kali ini Bayangkar FC memperoleh 41 poin sama dengan poin versi Bandung. Kemudian arema FC masih tertahan di posisi ke-6. Arema masih memperoleh 42 poin dari 29 kali pertandingan. Sama dengan arema, tira porsi Kabo juga masih belum beranjak dari posisi sebelumnya. Dan kemudian Kalteng Putra berhasil push rank ke posisi 15. Kali ini Kalteng Putra memperoleh 29 poin. Untuk top skor sampai hari ini, Marco Simic masih diurutan pertama dengan torehan 24 gol. Kemudian diikuti Alex Dos Santos dan Makan Konate dengan 16 gol. Untuk jadwal selanjutnya, pada jam setengah 7 malam ini, Laga PSI E Semarang versus PSI Makassar akan ditayangkan oleh Indosiar. Sedangkan Laga Borneo FC versus Persiala Lamongan dan Badak Lampung FC versus Madura United akan ditayangkan streaming. Gimana sobat? Klub jagoan kalian berhasil push rank? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.